BESTI BESTI Senantiasa lindungi anak-anak dari bahaya yang selalu mengintai, penculikan, kekerasan, narkotika, dan berbagai perilaku menyimpang dari orang-orang di lingkungannya. Pasalnya, kejahatan bisa datang dari siapa saja, bahkan orang-orang terdekat sekalipun. Di Rawasari, kecamatan Alambara, Jokota, Jambi, seorang wanita muda menjadi predator tindak penyimpangan seksual terhadap anak-anak di bawah umur. Tak tanggung-tanggung BESTI, sebelas anak lelaki dan perempuan telah menjadi korbannya. BESTI Didampingi orang tua dan Komnas Perlindungan Anak Kota Jambi, belasan anak-anak belia ini berbondong-bondong melaporkan ninit, sebut saja begitu nama seorang ibu muda berusia 25 tahun ke Direkturat Reserse Kriminal Umum Polda, Jambi. Dengan kedok rental permainan game di desanya di kecamatan Alambara, Jokota, Jambi, ninit dikabarkan sering melakukan pencabulan. Mirisnya lagi, sejumlah anak perempuan pun ia paksa menonton film dewasa, bahkan mengintip dirinya saat berhubungan dengan sang suami. OMG! Kemarin, kami sudah melakukan pemeriksaan terhadap korban dan juga berkoordinasi dengan UPTD PPA, Provinsi Jambi. Dari hasil pemeriksaan kita terhadap korban dan juga observasi yang dilakukan oleh tekan-tekan dari PPA Provinsi Jambi, kami sudah melakukan gelar dan menetapkan terlapor sebagai tersangka. Besti, 11 anak yang menjadi korban pelecehan seksual terdiri dari 9 laki-laki dan 2 perempuan. Dengan rentang usia mulai 8 hingga 15 tahun. Jumlah ini masih akan bertambah karena beberapa orang tua baru akan membuat laporan yang sama. Ketiannya begini mas, pengakuan ada salah satu dari anak kita yang umurnya 12 tahun, mereka sedang main di dalam rumah itu kan ada PS, Playstation. Playstation itu kan letaknya tidak jauh dari pintu kamar. Si diduga yang siapa ini tadi, di TSK tadi kan, mereka disuruh masuk ke dalam kamar, setelah masuk ke dalam kamar mereka dikunci pintu, disuruh memegang, mohon maaf, seperti ini. Kalau tidak, Anda tidak mau anak-anak ini tidak boleh dibukai pintu, dikunci. Usai menjalani pemeriksaan dan penetapan tersangka, ninit si predator langsung ditahan di sel tahanan Polda Jambi. Sementara rumah keluarga tersangka juga telah kosong, menghindari kemarahan dari warga. Pelaku sendiri akan dijerat dengan pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman kurungan penjara maksimal 15 tahun penjara. Besti, anak-anak yang menjadi korban pelecehan saat ini mendapat pendampingan dari UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak, serta Komnas Perlindungan Anak Provinsi Jambi. Selain melakukan pendampingan secara hukum, anak-anak juga didampingi untuk memulihkan mental mereka. Pertimbinan anak-anak, sedayan, tidak tidak berikutnya. selamat menikmati